Hai co-friends, di sini kita diminta untuk menyelesaikan opsi A dan opsi B, di mana kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan opsi A dan opsi B tadi ya, jika variable pada himpunan bilangan bulat, di mana untuk opsi A. Kita tulis terlebih dahulu untuk pertidaksamaannya, yaitu 1 per 3 dikali dengan 5Y min 1 kurang dari 1 per 2 dikali dengan 2Y plus 1. Co-friends lihat, untuk variable-nya adalah Y, maka nanti hasilnya adalah Y, bentuk pertidaksamaannya dan konstantannya. Kemudian, 1 per 3 artinya kan 1 dibagi 3, maka 3 pindah ruas menjadi perkalian, dan 1 per 2, 2 ini pindah ruas menjadi perkalian. Sehingga bisa kita tulis nih, 2 dikali dengan 5Y min 1 kurang dari 3 dikali dengan 2Y plus 1. Maka kita peroleh 2 dikali dengan 5Y, yaitu 10Y, 2 dikali negatif 1. yaitu negatif 2, kurang dari 3 dikali dengan 2Y, yaitu 6Y. Kemudian 2 dikali dengan 1, yaitu 3, maka plus 3. Kemudian yang ada variable Y-nya, kita jadikan 1 di ruas kiri, maka 6Y pindah ruas menjadi pengurangan, dan min 2 pindah ruas menjadi plus 2. Kita tulis 10Y min 6Y kurang dari 3 plus 2, maka kita peroleh 4Y kurang dari 5. Kita tahu ya bahwa 4Y artinya adalah 4 dikali Y, maka 4 pindah ruas menjadi pembagian. Kita peroleh Y kurang dari 5 per 4. Atau bisa kita tulis dalam bentuk pecahan campuran, yaitu Y kurang dari 5 dibagi 4 adalah 1, sisanya adalah 1, maka 1, 1 per 4. Impunan penyelesaiannya yaitu HP, ini bisa kita tulis di mana variabelnya adalah Y, maka Y sedemikian. Dan sehingga Y kurang dari 1, 1 per 4 untuk Y, ini merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian untuk opsi B, kita tulis terlebih dahulu untuk pertidak samaannya, yaitu 2X min 3 dibagi dengan 3, dikurangi dengan X min 3 dibagi dengan 2, lebih dari sama dengan 1, 1 per 5. Kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 1 dikali 5 adalah 5, ditambah 1 yaitu 6, maka 6 per 5. Kemudian, coference perhatikan, untuk variabelnya adalah X, maka nanti hasilnya adalah X, bentuk pertidak samaannya dan konstantannya. Kemudian, coference lihat, pada ruas kiri dan kanan, di mana terdapat sebuah pecahan. Pada ruas kiri, penyebutnya adalah 3 dan 2, dan pada ruas kanan penyebutnya adalah 5. Maka, untuk menghilangkan penyebutnya, coference cari KPK dari 3, 2, dan 5. Ternyata KPK-nya adalah 30, maka ini masing-masing ruas, kita kali dengan 30. Sehingga bisa kita tulis, 30 dikali dengan 2X min 3 dibagi dengan 3, dikurangi dengan X min 3 dibagi dengan 2, lebih dari sama dengan 30 dikali dengan 6 per 5. Di mana 30 dikali dengan 2X min 3 dibagi dengan 3, 30 dibagi dengan 3 adalah 10, bisa kita tulis terlebih dahulu, 10 dikali dengan 2X min 3. Kemudian, 30 dikali dengan negatif X min 3 dibagi dengan 2. Di mana 30 dibagi dengan 2 adalah 15, maka min 15 dikali dengan X min 3. Lebih dari sama dengan 30 dikali dengan 5 adalah 6, 6 dikali dengan 6 adalah 36. Maka, kita peroleh 10 dikali dengan 2X yaitu 20X, kemudian 10 dikali dengan negatif 3 yaitu negatif 30, kemudian negatif 15 dikali dengan X yaitu negatif 15X, kemudian negatif 15 dikali dengan negatif 3. Negatif ketemu negatif berubah menjadi positif, 15 dikali 3 yaitu 45, lebih dari sama dengan 36. Maka, kita peroleh 5X plus 15, lebih dari sama dengan 36, plus 15, maaf, pindah ruas menjadi min 15. Kita peroleh 5X lebih dari sama dengan 36 min 15. 5X kan artinya adalah 5 dikali X, maka 5 pindah ruas menjadi pembagian. Bisa kita tulis X lebih dari sama dengan 36 dikurangi dengan 15, yaitu 21, maka 21 per 5. Bisa kita tulis dalam bentuk pecahan campuran, yaitu X lebih dari sama dengan 21 di bagi 5 adalah 4, sisanya adalah 1, maka 4, 1 per 5. Simpunan penyelesaiannya yaitu HP, ini bisa kita tulis di mana variabelnya adalah X, maka X demikian, sehingga X lebih dari sama dengan 4, 1 per 5. Untuk X ini merupakan anggota bilangan bulat. Sekian, sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya.